Assalamualaikum Sobat Solder Langsung saja kita mau Unboxing sebuah obeng Elektrik yang baru saja saya Jemput Karena paketnya tak diantar Oke ini dia paketnya Ini dia paketnya Barusan saya Kasih air sabun Karena Sekarang ini Buat Jaga-jaga Kan lagi wabah Ini sudah saya kasih air sabun Sekitar 5 menit yang lalu Oke Ini saya belinya Via toko ijo Harganya 300 Berapa ya Sekitar 300 Kalau bukan 315 Atau 310 315 Atau 320 Ya pokoknya kisaran itulah Antara Antara 310 Sampai 320 Ya kalau tidak salah Nanti saya dengerin lah Di video Video nya Kalau Mereka akan saya koreksi Oke jadi Ini Saya beli Tokonya Dari Palembang Dan Ini kirimnya Ke Ambon Tepatnya Tepatnya ke Massoi Menggunakan JNA Sebelumnya Saya mintanya Kirimnya lewat Post Buat Jaga-jaga Siapa tahu Tidak lolos X-ray Di Pandara Tapi Penjualnya Bilang kata Tidak apa-apa Pakai JNA Saja Karena Ini Baterainya Kecil Tegangannya kecil Jadi Dia bisa lolos Dan Saya coba Alhamdulillah Ternyata Memang bisa lolos Oke Langsung saja Kita mau Lihat Isinya Seperti apa Yuk Kita ke Meja Opera Ini sebelumnya Dari sananya Sudah Dibuka Segilnya Karena Untuk Mengetes Apakah Bornya Berjalan Normal Atau Tidak Kemasannya Cukup Rapi Ada Kotak Ini penutupnya Terbuat Dari Plastik Ini dia Obengnya Ini Mata Bornya Berantakan Cuy Ini Dari Plastik Kayak Mika Plastik Plastik Mika Kita Dapat Surat Cinta Ternyata Adalah Invoice Harganya 310 Kita Bulatkan Saja 310 Ya Totalnya Segini Ini Ini dia Yang kita Dapati Apalagi Wah Di dalamnya Ini Ternyata Ada Buku Petunjuk Ada Kepala Charge Dia Outputnya 5V 600 100mA Di bawahnya Ada Port USB A Oke Sampingnya Tidak ada Apa-apa Oke Tidak ada LED Indikator Di Kepala Charger Ini Dan Kita Dapati Kabel USB Kabel USB A Ke Kabel USB Micro Itu Aja Kelengkapannya Kita Lihat Spesifikasinya Powernya 4,8V Tanpa Beban 200 RPM Torsinya Maksimal 4 NM Nano Apa-apa Kurang Tahu Juga Beratnya 1,2 Kilo Selain Itu Disini Kita Dapat Berapa Mata Obeng Ya Mata Obeng Lumayan Ini Ada Buat Sok Buat Nyambung Ya Magnet Magnet Cukup Lumayan Kuat Mata Obeng Bintang Seperti Ini Dia Ada Macem-macem Ukuran Ada Juga Yang Seperti Ini Hex Mata Obeng Hex Ada Ada Juga Mata Obeng Yang Seperti Ini Bagaimana Lagi Mata Obeng Plus Atau Philips Kalau tidak Salah Oh iya Mesti ada lagi Disini Mata Obeng Pipi Kita Lihat Di Bodi Obeng Electric Ini Disamping Kanannya Ada Merek Ryu Dan Tulisan Cordless Ryu Cordless 4.8 Volt With USB Charger Ini Spesifikasinya 4.8 Volt 200 RPM 4 NM Torsinya Saya kurang Arti Juga Dan Ada Nomor Serinya Di Sebelah Atasnya Ada LED Indikator LED Indikator Baterai Mungkin Menunjukkan Kalau sudah Full Ini Samping Kirinya Hanya Ada Tulisan Ryu Ada Nomor Nomor Ini Pengaturan Torsinya Ini Ada Tombol Pencetnya Pencetnya Dari Atas Ini Jangan Di Bawah Di Bawah Agak Keras Ini Untuk Untuk Mundur Oh Ya Untuk Maju Kalau Tekan Segini Untuk Mundur Ini Untuk Kencang Apa Kencang Mengencang Untuk Mengendorkan Oke Di bawah Sini Ada Empat Buah LED Ini Untuk Senter Jadi Ini Saya Belinya Karena Saya Kadang Capek Kalau Buka Skrup Yang Banyak Banyak Nah Ini Juga Selain Bentuk L Dia Juga Bisa Lurus Nah Ini Dipencet Mencet Nah Jadilah Bobeng Yang Lurus Jadi Kalau Di Tempat Yang Gagak Sempit Kita Bisa Meluruskannya Dan Ini Yang Hijau Ini Adalah Plastik Kalau Yang Hitam Ini Karet Jadi Kita Rasanya Cukup Nyaman Digunakan Digenggaman Jadi Cukup Nyaman Digenggaman Ini Oke Di bawahnya Senter Untuk Balik Lagi Kita Tekan Tahan Sambil Kita Putar Lurus Lagi Nanti Kita Akan Jumpa Lagi Di Video Review Tetap Stay Tune Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima